Diikuti 130 lebih siswa dan siswi, kegiatan ekspo karya siswa STITL Kausar disambut meriah oleh seluruh siswa dan siswi serta orang tua. Mengusung tema Transforming the Future of Indonesia Education, diharapkan seluruh siswa dapat memahami perubahan pola pendidikan di masa depan. Berbagai kegiatan dihadirkan dalam ekspo kali ini, seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat, bukti sosial, memberian donasi dari persatuan orang tua murid dan guru bagi masyarakat tidak mampu, serta bazar dan penampilan karya seni hasil siswa yang dipamerkan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan ekspo hasil karya siswa kelas 1 dan 4 STT Kausar, di mana hasil karya ini perlu dipamerkan, perlu ditampilkan kepada pihak orang tua, guru dan semuanya maupun komite agar mereka tahu inilah hasil dari siswa-siswi STT Kausar sebagai hasil karya pada pelaksanaan program sekolah penggerak. Ini disebutnya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disingkat menjadi P5. Jadi setiap satu semester itu... Tujuan dari kegiatan ini sebagai wujud mengekspresikan hasil karya siswa-siswi di lingkungan sekolah, sehingga para siswa dan siswi dapat belajar secara praktek langsung di lapangan, serta mendapat apresiasi dari peserta yang hadir dalam kegiatan ekspo karya siswa kali ini. Sementara itu para siswa juga antusias dan merasa senang dalam mengikuti kegiatan kali ini, seperti yang disampaikan Haris dan Farid, siswa kelas 4 STT Kausar. Mereka merasa senang bisa ikut kegiatan ekspo kali ini, dan bisa banyak belajar dalam mengolah sampah menjadi barang berharga. Di sisi lain, Kepala Yayasan STT Kausar Cikarang berharap, Dalam acara kali ini, anak-anak bisa menonjolkan kreativitas di zaman digitalisasi saat ini. Harapan saya di depan itu, anak-anak harus lebih menonjolkan, sekarang katakan kera digital, sehingga juga kreativitas-kreativitasnya itu lebih ke arah digital, seperti misalnya TikTok, atau YouTube, dan sebagainya. Acara seperti ini juga rencananya akan terus dilanjutkan, sehingga bisa memberikan dampak positif untuk ke depannya. Para siswa juga bisa diajarkan untuk lebih mandiri, serta mengekspresikan karakter masing-masing, di dalam lingkungan sekolah, sesuai kurikulum yang berlaku di Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim redaksi melaporkan.